Ini yang paling penting, investor, investasi asing sudah masuk ke Pemotoran Nusantara tadi pagi dari Australia untuk bidang pendidikan. Kemudian tadi juga dari Rusia untuk properti dan sekarang juga dari China juga untuk properti. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi baik lokal, domestik maupun internasional bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik bagi investasi. Tapi urusan untuk yang pasitas ke pemerintahan memang semua di-endelonasi pemerintah. Pak berarti ini investasi asing perdana ya Pak yang groundbreaking? Ya hari ini ya. Kedepannya ada lagi nggak Pak? Kedepannya untuk yang asing? Ini yang sudah tanda tangan LOI kan sudah banyak, kan di seleksi, kan di screening tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya kan. Kita disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKI agar terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik. Total investasi dari swasta berapa, Pak, hingga groundbreaking ke-8 ini? Nanti tanyakan ke Pak Raja Juli, complete semuanya ya. Pak ini belum tentu terakhir sebelum 22 Oktober, Pak? Ya belum tentu nanti, jangan-jangan seminggu nanti sangkannya yang pengen siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah ada imbauan pada warganya? Ya, Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Libanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak. korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Saya rasa itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.